Di video kali ini, aku akan mencoba bertahan hidup pertama kali di dunia Minecraft Selama ini, aku belum pernah sekalipun bermain Minecraft Jadi banyak hal baru dan tantangan baru saat aku mencoba bermain Minecraft ini Jadi sebagai pemula, aku akan mencoba bertahan hidup selama 7 hari Jadi, semoga kalian suka dan ikuti terus petualanku selama bermain Minecraft Di hari pertama, aku spawn di lokasi yang bersalju Dan selain itu, aku juga menemukan sebuah chest di dekat situ Dan aku ambil beberapa barang di dalamnya yang sekiranya aku butuhkan Tapi di sini ada chest cuy Buka, wow ini kayu, ikannya berguna juga Aku gak tau ini berguna atau enggak Kita ambil aja lu cuy Ini ada BX juga, nice lumayan Jadi, untuk awal-awal, kita ngapain guys Aku tetap gak tau apa yang harus aku lakuin di sini Kayu udah, oh ya, crashing table Kita harus bikin, kalau lihat di tour youtube itu Harus bikin ini dulu cuy Ini katanya penting ya Uh, di youtube pun ada pohon sakura cuy Oke, jadi kita kembali dulu ya Kita ke kanan atau ke kiri dulu cuy Tapi ke kanan banyak pohon Ke kiri, cap, cip, cip, kembang, kucup Ah, sebelah kanan cuy Oke, kita menuju ke kanan dulu cuy Kita farming, farming Katanya kayu itu paling penting Dan juga ada sapi Sebelum aku bermaincraft Aku sudah melihat tutorial dulu di youtube Jadi setauku kulit sapi itu bisa dijadikan menjadi armor Jadi aku memutuskan untuk memburu beberapa sapi Untuk dijadikan selana ataupun armor Dan juga aku mencari batu Untuk mengupload semua senjataku Untuk bertahan hidup Dan juga aku mengumpulkan beberapa kayu Untuk menambah stok di penyimpanan Oke, jadi kita bakal ke kanan dulu guys ya Kita menelusuri di sebelah sini Dan di batu-batuan sana Oh, itu gunung batu cuy Kira-kira ada apakah disitu Oke, kita coba kesana guys ya Karena rasa penasaran kunci tinggi Jadi aku memutuskan untuk menuju ke pula Yang berisikan semuanya itu batu Jadi aku mencoba mencari peruntungan Apakah aku menekan barang-barang yang langka atau rare Kita berada di gunung batu Wow, ini apa ini Batu warna hitam Apakah ini batu GG Kita coba lihat Nah, mantap All Oh ya, perasaan tadi kita udah dapet batu Jadi kita bisa Oh, ya kan Stone Stacks Sama ini buang aja dulu Kita bikin ini Nah, oke Oke, tapi setidaknya kita udah punya stone Pix-X Kita bisa Farman would cepet cuy Mantap Oke, nah ini batu apa nih Ini batu apa nih Oh, warna-warni Ini botol ya Coba lihat Oh, namanya yaitu Apa tuh Aku gak tau sih Namanya blok apa ini Pakai aja lah Aku ambil sepatu nanti berguna Di pulau batu ini Aku memutuskan untuk mencari beberapa kol Untuk persiapan nanti di malam hari Untuk penerangan Jadi karena terlalu asli aku mencari item Jadi gak terasa sore hari pun telah tiba Oh my god Udah sore hari Gisah Gak terasa terlalu asik Kita farming Koaligisah Karena Cuma ini aja yang aku temuin guys Oke, jadi kita Kayaknya bikin rumah dulu Gisah Sebelum nanti ada Monster Kita bikin rumah Dimana ya Kita bikin Gua disini dulu cuy Untuk sementara Gisah Kita bikin rumah dulu Di gua Karena udah malam Aku takut nanti mati Zombie Oke, sepertinya kita akan Bakal menunggu sampai pagi Disini Gisah Sambil aku crafting crafting Sesuatu disini Gisah A few moments later Oke, sekarang udah pagi hari Jadi aku memutuskan Untuk mencari Sapi Untuk membuat celana Gisah Karena seperti yang kelihat Aku Seperti masyarakat berubah Jadi Makanya aku bakal Cari kambing Untuk membuat Gisah Kasur Kasur itu penting Supaya kita melewati malam Oke, jadi Kita akan coba cari sapi Dan juga si kambing Oke, kita bakal Lanjut lagi cuy Jadi arah kedua ini Aku memutuskan Untuk keliling hutan Untuk mencari Sapi Dan kambing Dan juga Sesekali aku Menebang pohon Untuk menambah penyimpanan Stock Dan juga Aku mengambil Beberapa pasir Untuk nantinya Yang dijadikan sebagai kaca Untuk rumah nantinya Kita ambil kaca Ini bisa buat Bikin cerbin cuy Aku liat Untuk youtube Penjaraan masih berlanjut Dan aku mencoba mencari domba Kenapa domba Susah sekali muncul disini Dan juga Aku menemukan berupa sapi Yang muncul Di dekat sini Tapi Masih kurang Untuk dijadikan Menjadi sebuah armor Ataupun celana Sapi Sini sapi Sini sapi Sini sapi Sini sapi Karena terlalu fokus Untuk mencari sapi Jadi aku terlalu Kurang fokus Melihat ke bawah Jadi Yang menyebabkan aku Jatuh ke dalam Sebuah lubang Oh my god Aku gak liat Setelah itu aku mencoba menaiki ke atas Menggunakan blok batu yang aku tumpuk-tumpuk Untuk bisa naik ke atas Tetapi ada kendala dengan tanah Yang menghalangi jadaku hancurkan dulu Supaya bisa terus naik ke atas Tetapi kita membuang Stok batu kita Saking asiknya gitu ya Jadi gak liat ke bawah Ya ampun Jadi mana tuh sapi satu Aku pun melanjutkan misi penjaraanku Yaitu mencari sapi dan kambing Tetapi setelah mencari seharian penuh Sore pun tiba Aku pun tidak menemukan apapun Selain menemukan satu ekor ayam Oke sekalian disini sapi yang gak ada Eh ada suara ayam itu Oke ini kayaknya udah mau sore hari deh Jadi aku memutuskan buat rumah disini aja dulu Besok kita coba Melangkah kesana guys ya Menyeberang kesana cuy Jadi kita bikin rumah dulu disini cuy Akhirnya aku memutuskan untuk membuat rumah Di tepi pantai ini Dan melanjutkan petualangnya Di esok hari Dan esok hari kita akan mencoba Menyeberang ke pulau sebelah Dan kita akan mencari peruntungan Di esok hari Jadi kita akan tidur disini Sementara Tak terasa pagi pun sudah tiba Dan aku pun memutuskan untuk keluar rumah Dan menghancurkan rumahku ini Dan setelah itu aku memutuskan untuk segera Menyeberang ke pulau sebelah Dan untuk mencari peruntungan di pulau sana Di saat aku ingin menyeberang Aku menemukan sebuah lubang aneh Di dasar laut Jadi karena aku penasaran Aku ingin memasuki ke dalamnya Dan ternyata aku menemukan sebuah Oke kita sudah berada di pagi hari Dan rumah kita pun sudah kita hancurkan Jadi hari ini kita akan menyeberang ke pulau sana Dan ya Tapi ini apa ini Wadah semacam Gua ini Aku gak tau disitu Ada lava-lava cuy Tuh apa ya Ini coba ke dalam Apakah bisa cuy Oh my god Ini apa ini cuy Ini ada batu Ini batu keren sih cuy Ini batu apa ini Tapi keren sih Warna ugu cuy Apakah bisa kita ambil Ini batu apa ini Seperti itu Bisa kita buat koleksi Buat pajangan ini kayaknya keren sih Karena ada cahaya-cahanya Di mana ugu nih Jadi karena aku sangat pintar Jadi aku memutuskan Untuk mengambil batu obsiden ini Yang dimana Sebetulnya itu Tidak bisa kita ambil Kalau kita menggunakan Piece X batu Harus menggunakan piece X khusus Tapi karena aku melihat ini keren Mungkin bisa di koleksi Jadi Aku memutuskan untuk ambil Walaupun ya Oh oke Sudah jatuh Tetapi tidak Nge-drop item Ya Terlama-lama Ya Walaupun aku kecewa Dengan hal tersebut Tetapi Aku diopati langsung Dengan adanya Suatu chest Yang isnya itu Sangat mengejutkan Yaitu Ini ada chest Cuy Padahal Cicu Padahal tersembunyi Disini Oke kita buka Ini apa nih Oh Oh my god Ada golden eggs Cuy Ini Nas buat Lumai nih Ini apa nih Golden Hoi Ini untuk apa ya Uff Finis Terlini Untuk apa ya Aku gak tahu Tapi ini Kayaknya ini Bantu-bantu Penting deh Kita ambil-ambil Supaya guys Ada opsi dia Ini bantu apa Aku gak tahu Ini aku ambil aja Gila Tasku penuh Setelah aku mengumpulkan Semua barang Jadi Sekarang aku mencoba Mencoba untuk Menyeberang pulau Dan mencari Peruntungan Disana Siapa tahu Aku mencoba Suatu domba Ataupun sapi Yang bisa digunakan Menjadi armor Ataupun domba Untuk bisa Membuat kasur Oke Jadi fokus kita itu Mencari Itu guys Ambing Untuk Diambil Bulunya Untuk menjadi kasur Guys Itu kalau Lihat di youtube Aku pun Mencoba misiku Yaitu mencari domba Maupun sapi Tetapi Setelah aku cari-cari Ternyata Hasilnya pun Masih tetap Sama Hingga Sore pun Tiba Aduh Sudah sampai sore Gak nomeno kami Gak ada domba Sataupun Dan Oh Disitu ada Biomas Aku Nah Tempat kita Spon ya Atau bukan Gila Boleh Aku hampir lupa Aku tadi Dapat X-X Emas Guys Oke Kita bakal Coba Kali Kira Setajam Apa Dia Tapi Juga Ada Ungu-ungunya Ini Batu Wah Gege Cuy Tepet Mantap Gege Aduh Sudah malam Cuy Aduh Bahaya Jadi Karena Sudah malam Aku memutuskan Untuk Membuat rumah Disini Ya Walaupun Rumahnya Bentuknya Tidak Estetik Setidaknya Bisa Melindungi Kita Dari Ancaman Zombie Maupun Monster Untuk Riplewood Tidak ada Dari Keranakan Aku Tidak 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 Sudah Putar Jadi Semoga Ini Sudah Cukup Akhirnya Selesai Juga Sudah Panik Aku Takut Diserang Zombie Cuy Oke Jadi Kita Bakal Pemalam Disini Dulu Cuy Aku Gak Ada Kacau Lagi Tapi Yaudah Malam Pun Akhirnya Tiba Jadi Kita Memutuskan Untuk Stay Disini Hingga Pagi Dikarenakan Kita Belum Bisa Tidur Karena Kita Belum Bisa Membuat Kasur Karena Kita Belum Menemukan Domba Pagi Akhirnya Tiba Tak Terasa Sudah Empat Hari Aku Pertahan Hidup Dunia Mancraft Ini Aku Pun Merasa Senang Karena Pemanannya Saat Ini Sungguh Luar Biasa Depan Sana Ada Pohon Sakura Dan Juga Ada Sunrise Aku Cukup Senang Setelah Melewati Petualanku Yang Sangat Hampar Dan Biasa Biasa Saja Sekarang Cukup Teropati Dengan Pemanangan Ini Aku Pun Akhirnya Menghancurkan Rumah Rumah Aku Dan Setelah Itu Aku Melanjutkan Petualanku Untuk Mencari Domba Dan Hal Hal Baru Setelah Sekar Lama Akhirnya Aku Menemukan Domba Disini Dan Aku Merasa Sangat Bahagia Akhirnya Guys Seperti Aku Melihat Kambing Apakah Dia Kambing Aku Lihat Oh my god Akhirnya Aku Menemukan Kambing Cuy Nice Akhirnya Kisya Satu Cuma Cuma Ada Satu Sih Di Hari Ini Seharian Aku Hanya Isi Dengan Memburu Domba Dan Sapi Dan Berkeliling Tidak Jelas Sampai Akhirnya Sore Pun Tiba Oke Sepertinya Mau Sore Hari Jadi Kita Akan Coba Buat Rumah Disini Ajak Di Dibing Sini Wah GG Enggak Tuh Yang Kita Pun Sudah Punya Wall Buat Kita Jadikan Kasur Jadi Kita Aman Manata Sini ini udah malam hari guys ya dan pemandangannya di sini uh gila sih besedit samping tepi bisa tapi aku enggak punya pasir jadi aku enggak bisa bikin kaca cuy wah padahal kemangannya bagus banget sih banyak bintangnya ngeja eke Yaudah kita bakal tidur aja dan aku pun sudah bikin kasur atau bed bisa jadi kita akan coba tidur Oke akhirnya sudah berapa hari aku bisa tidur ya guys ya Oke guys sekarang sudah pagi hari guys Oh nice sunsetnya Coba kita lihat nah kita bisa lama aja cuy wah itu dia wah GG guys ya mantap pagi yang cerah tempat yang indah 5 hari sudah berlalu aku bertahan hidup di mancaf ini selanjutnya aku kembali berpetualang ke area belum aku ketahui aku terus berjalan sambil mengikuti rasa perasaranku jaka selamat menikmati seharinya aku tiba di sebuah tempat yang dimana aku menemukan sebuah desa desa pertama yang aku temukan di minecraft go ini sampe nih, ini coy, aku perlu buat beli armor coy, buat armor maksudnya nice, satu, aduh, aduh, kamu kasihan sendirian ya, kamu mau mati juga eh, oh, apa ini guys, ada rumah coy, ini berdesan atau gimana, ini village akhirnya, aku menemukan desa pertama di petualanku kali ini aku pun mencoba berkeliling berumah satu persatu yang siapa tau, aku menemukan beberapa item yang bisa aku ambil dan aku pun terus berkeliling hingga sampe sore tiba dan juga, aku pun menginap suatu malam di desa ini, hingga hari keenam kalau ada kampung air gini, kita gak perlu bikin rumah coy, cepet tuh ada chest disini coy, atau ada kotak kita coba lihat lagi ya, wah itu dia guys, ada villagernya guys, oke kita coba lihat rumahnya coy, sebagus apa rumahnya, mana pintunya oh ini dia, oke halo bro, oh ini apa nih, aku gak tau sih, ini ada, wow, dalam banget coy oke kita masuk ke rumah ini coy, nah, wah ini kayaknya rumah terbenggalai deh, ini ada tanaman disini, lumutan ya guys iya nih, gak perlu punya, uh ada chest guys, ada chest, dapet potato cuy, kentang ini, semeroti nih ini kita jadikan rumah kita kah, karena ini terbenggalai, jadi kita bikin rumah kita aja guys ya, kita aku isi-isi cuy nah, ini dia, barang-barangnya kita taruh sini dulu guys ya, ada ikan, aku baru tau guys ya, kalau raw coper ini gak guna cuy ngapain aku ambil dirty mocek-ocek, aku mendengar suara kucing guys, haaa, apa lah ga tahu caranya untuk melihara khawatir dan ayam cuy, warang-normal cuy. Halo mana kucing? Lion? Yeah, takut ya guys, kini-sini-sini, ya gak mau di kesini-sini ya gak mau guys kucingnya kasih tau guys, kira-kira aku harus ngapain supaya kysinya tuh mau kita pelihara cuy tapi ya udahlah lumayan cuy kita dapat rumah di sini nice jadi kita bisa Tintu disini cuy oh disini ada orangnya lu ngapain bro di rumah gua nih di rumahnya dia kah hehehe jarak ada iron golem cuy kita bisa mendapatkan iron dari dia guys Oh my God tapi kita tunggu besok pagi aja lah umat itu lucu nah tadi tuh disini cuy nah oke sudah pagi hari sini kau wuh wuh lu belum enggak mau turun coy enggak mau turun cuy golnya cuy itu bisa hadir sini kah oke bisa cuy bisa cuy disini cuy GG dengan semua di atas tata ya oke kita bukan oke nice dapet Aduh lu ngapain kocak awas segernya mau hantur diketahui tuh nice uh let's go let's go aku merupakan iron pertama cuy GG nice oke akhirnya kita bisa buat PX ini cuy nice setelah mengalakan iron golem aku pun memutuskan untuk membuat iron PX dan juga membuat beberapa armor mulai dari armor celana hingga helm dari kulit sapi yang aku dapatkan dari sebelumnya tak terasa sudah tujuh hari kita lewati di Minecraft kali ini aku rasa aku akan tutup episode kali ini di desa ini jadi terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan dan ya sampai jumpa jangan lupa tinggalkan like komentar subscribe dan iya bye-bye oh my god Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton